Halo Assalamualaikum, selamat datang kembali di April Story channel ini supaya aku nggak pernah bosan untuk upload video dan nyalain juga notifikasinya tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan sama video selanjutnya oke, kita bakal praktekin sun protectionnya ke muka nih tapi kalian juga harus tau sun protection sendiri itu fungsinya apa buat kulit kita pertama, dia mencegah kita dari paparan sinar matahari of course karena sun protection gitu kedua, dia itu mencegah dari penuaan dini terus juga mencegah dari timbulnya datangnya komedo mencegah juga dari kanker kulit dan mencegah dari warna kulit tidak merata jadi banyak banget sebenarnya manfaatnya sun protection ini dan useless aja kalau misalnya kalian pakai skincare mahal-mahal atau pakai skincare ya pokoknya yang walaupun yang murah atau sampai yang mahal tapi kalian nggak pakai sun protection di rumah maupun di dalam rumah ataupun di luar rumah gitu kan ya karena sun protection ini sendiri itu juga membantu pas yang ngabus skincare kalian nah dari dua ini nih punya perbedaan sebenarnya signifikan sih kalau dari ukurannya kalau ini yang 30 SPFnya 30 dia punya ukuran 60 mili dan si sun battle yang ini nih cuma dia 30 mili dari siri harga, si sun protection emang lebih murah dengan harga 20 ribuan tapi si sun battle itu dia punya harga 30 ribuan gitu kan kalian bisa cek aja di e-commerce harganya memang segituan aja bisa lebih bisa juga kurang kalau misalnya ada flash sale terus si sun protection eminanya SPF 30 ini dia punya kandungan apa ya, ekstrak aloe vera dan juga B5 yang punya fungsi juga untuk melembabkan kulit anti-inflammatory dan juga mencegah dari sinar UV terus yang si sun battle ini yang 45 dia punya kandungan grape leaf ekstrak yang berfungsi juga memang untuk anti-oxal, anti-pulutan kalau nggak salah dia memang cocok banget sebenarnya ini untuk kegiatan yang di luar ruangan kalau ini tuh aku pakai lebih ke di dalam ruangan karena SPF dia kan nggak terlalu tinggi ya dan ini lumayan hampir ke 50 jadi ini cocok banget untuk di luar ruangan dan ini untuk di dalam ruangan terus apalagi ya, kalau sebenarnya persamaannya itu dari mereka sama-sama punya kandungan proteksi PA++ ini kita pakai sebenarnya kalau mau pakai sunscreen itu sebenarnya 2 ruas jari tapi aku tadi salah, tapi ya nggak apa-apa lah ya seginilah 11 jari itu untuk satu muka sebelah eh, salah sebelah terus yang si sun battle 45 aku pakai yang disebelah yang kiri jadi ini udah ini yang sun protection 30 ini yang sun protection saya sun battle yang 45 untuk dari teksturnya aja si sun protection 30 ini menurut aku dia efeknya kayak shooting calming gitu di muka aku sih aku ngerasanya dia dingin gitu ada cooling sensationnya gitu terus dia kayak cepat meresap gitu ke muka ke kulit aku untuk wangi dia ada wanginya dia ada kayak aromanya gitu terus ini pas udah diaplikasiin ke muka aku muka aku lebih kayak pakai moisturizer sih rasanya dia nggak berat dia juga nggak lengket lebih ringan gitu ke muka ini hasilnya langsung beda banget kan muka aku langsung kayak agak lebih cerah gitu di muka aku nih yang sebelah sini ini yang masih belum pakai terus kita bakal buruh yang si sun battle kalau si sun battle ini sebenarnya kalau dari segi tekstur aku merasa sama aja dia juga cepat meresap nggak lengket ringan gitu coba kita lihat hasilnya dia juga punya efek yang kayak bikin cerah muka sih di muka aku cuma untuk dari segi penyerapan si sun protection sun battle ini lebih agak lama ya udah untuk perbedaan di aplikasiannya ini emang si sun protection 30 dia muka aku jadi kayak lebih lembab seger gitu kayak abis pakai moisturizer tapi kalau si sun battle yang 45 aku ngerasa muka aku jadi kayak mengkilat lebih mengkilat gitu kayak lebih berminyak aku ngerasanya sih kayak lebih berminyak kalau untuk tingkat lengket si sun protection yang 45 ini yang sun battle lebih lengket di muka aku tapi kalau yang si sun protection yang 30 dia nggak lengket sama sekali jadinya cuma kayak udah kayak aku pakai moisturizer aja yang ini kalian bisa lihat perbedaannya lah ya dari tingkat ke glowingannya jujur aku lebih suka si sun protection dibandingkan yang sun battle kenapa? karena di muka aku ini kan emang cepet banget untuk muka aku tuh berminyak karena jerawatan dan juga sensitif gitu dan si sun protection aku berasanya itu kayak abis mandi aja gitu seger dia kayak watery-watery gitu kan kalau di muka aku nah kalau si sun battle ini kan hasilnya dia jadi kayak lebih berminyak gitu kan jadi kalau misalnya aku nggak pakai apa-apa muka aku ya berminyak aja gitu tapi kalau misalkan mungkin kalau keluar yang panas banget pastinya aku pakai si sun battle cuma untuk kayak retouch-retouch gitu kalau misalnya di kantor kan aku tempatnya kan juga ber-AC jadi aku biasanya aku retouch-nya pakai si reply-nya itu pakai si sun protection yang 30 dibandingkan dia kalau untuk baru pertama kali keluar rumah aku biasanya pakai dia dan kalau misalnya seterusnya reply aku pakai si sun protection karena mukanya berminyak banget memang kilat banget gitu ya guys jadi aku mau coba pakai apa namanya bedak dia bakal beda bakal sama atau enggak gitu sama-sama ngedove-nya gitu nah ini aku pakai si emina yang bedak kaburnya ya udah aku pakai bedak ternyata kalau yang si sun protection ini yang sebelah yang 30 dia kalau dipakai bedak dia kelihatannya jadi kayak nge-blurry-blurry gitu kan jadi kayak nge-setnya matte tapi kalau misalkan yang si bekas dipakai sun battle itu dia kering tapi masih kelihatan mengkilat gitu di mukaku nih kalau yang ini udah kayak matte gitu nge-blur-blur gitu tapi yang ini masih kelihatannya masih ada efek glowingnya padahal sama-sama pakai bedak yang sama gitu jadi kalian bisa pilih sih sebenarnya mau pakai yang 45 atau yang 30 sama-sama melindungi kulit dari sinar matahari tapi mungkin kalau kalian lebih suka yang efeknya kayak glowy ke muka kalian bisa pakai yang 45 yang sun battle 45 SPF itu SPF 45 tapi kalau misalkan kalian mau efeknya tuh yang gak mau kelihatan mengkilat atau maunya ya yang matte-matte aja kalian bisa pakai yang si sun protection pokoknya sebelum kalian pakai makeup atau apapun kalian harus pakai yang namanya sunscreen gitu ya ke muka kalian biar muka kalian tuh gak percuma dikasih skincare oke segitu aja video dari aku semoga bermanfaat jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini supaya aku gak pernah bosen untuk bikin video ke depannya dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video aku selanjutnya sampai jumpa di next video dadah selamat menikmati selamat menikmati